kabar penyanyi resi VPN telah melamar Malini Raja mencuat namun kabarnya hal itu tak ada diri biar keluarga komedian Sule keadaan ini ternyata mendapat tanggapan Sule namun dia pun tak menutupi apakah dirinya memberikan restu pada putranya atau tidak oleh karenanya Ayah Rizki VPN ini secara gamblang membeberkan pesan-pesannya pada sang putra di depan media memang perjalanan asmara Rizki VPN dan Malini Raja diketahui generik yang lengket dan berlama-lama pacaran kabarnya Rizki VPN dan Malini baru-baru ini telah melasungkan acara lamaran diberitakan sebelumnya penyanyi muda Rizki VPN nampak bertemu dengan keluarga Malini yang berada di Bali momen pertemuan Rizki VPN dengan keluarga Malini tepatnya terjadi pada hari Sabtu kemarin namun demikian maksud dan tujuan kedatangan Rizki VPN pun menjadi serutan banyak pihak tak hanya disitu saja bahkan disebut-sebut Rizki VPN dan telah resmi melamar mahal ini di depan keluarga sang kekasih namun bila hal tersebut benar adanya ada sebuah kejangkalan dimana Rizki VPN tak didampingi oleh keluarganya termasuk sang ayah yang merupakan komedian kondang sule melansir dari tim ternyata pelantun lagu seperti kisah mengediri acara pemberkatan tiga bulanan keponakan dan memberi kejutan ulang tahun untuk kakak Malini dalam kesempatan itu pria yang disak keakrab yg tersebut mengenakan pakaian adat dengan dibantu oleh ayah Malini ikedih surah harja seperti yang terikam di kanal YouTube anaknya disukai melamar kekasihnya komedian sule angkat bicara seolah hubungan pedagama antara putra sulungnya sudah bukan rahasia lagi Rizki VPN dan Malini raja menjalin hubungan asmara meski memiliki keyakinan berbeda namun demikian sebagian orangtua sule mengaku telah memberikan nasihat untuk istang anak